Intro Kali ini saya akan berbagi resep membuat empal gentong sirebon Sebut gentongnya suka susah gitu ya Jadi maksudnya empal gentong sirebon gitu Nah resep ini saya bagikan untuk Anda Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Idul Adha Yang kadang-kadang banyak sekali daging yang kita dapatkan Tapi bingung mau dimasak apa Nah kita lihat ya cara membuatnya Empal gentong sirebon bahannya Daging sapi sandung lamur Yaitu daging yang masih banyak lemaknya Kemudian air untuk merebus daging Lalu kita siapkan santan instan Jadi kalau misalnya mau digunakan santan yang memeras dari kelapa asli Berarti yang dipakai adalah air menjadi santan cair dan santan kentalnya dipisah Kemudian ada daun serai lalu daun salam dan minyak untuk menumis Kita siapkan bumbu penyedap berupa kaldu blok dan cengkeh Bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri, ada pala, lada bulat, dan kunyit Ini dihaluskan Nah diberi juga garam Lalu nanti diberi taburan terakhir adalah daun kucai Ini yang seperti rumput gitu loh ya Kemudian daun bawang sama bawang goreng Jangan lupa pada empal gentong selalu ada kecap Kecap yang digunakan adalah kecap manis Panaskan air dulu sampai mendidih Baru kemudian kita masukkan daging yang sudah disiapkan Kita masak bersama dengan rempah bumbu Berupa daun salam Lalu juga ada daun serai Kemudian kita beri juga cengkeh Dimasak terus sampai dia berubah warna dan mulai empuk Baru kita masukkan bumbunya Nah saya si lover kadang-kadang kita suka gak sabar ya nunggu supaya daging cepat empuk tuh bagaimana gitu Karena sebenarnya daging yang digunakan pada empal gentong adalah daging yang ada uratnya atau ada dagingnya Sehingga cukup lama untuk merebusnya Supaya cepat kita bisa gunakan panci tekan atau panci presto yang lebih banyak dikenal ya Nah itu digunakan waktu lebih cepat Kira-kira 20 menit setelah bunyi desis Nah itu pasti bakalan empuk yang empuk banget gitu Nah itu akan menyingkat waktu kita memasak Panaskan minyak sedikit saja ya untuk menumis bumbu Lalu kita tumis bumbu halusnya Kita tumis dulu sebentar Untuk tandanya dia sudah panas atau belum Biasanya kalau spatula kayu seperti ini diletakkan kemudian sudah ada buihnya berarti dia sudah panas Minyak yang panas terlebih dahulu Ini akan menghindari bau langu pada bumbu Karena bumbu ini ada kunyitnya Biasanya sangat sensitif mendatangkan aroma kunyit mentah pada masakan kita Kalau minyak untuk menumisnya belum panas terlebih dahulu Jadi sudah harum kita matikan apinya Untuk dituang ke dalam daging yang sudah mulai empuk Ini kita tuang bumbunya Terus dimasak sampai bumbunya meresam Lalu kita tambahkan santan kental Tambahkan garam Kemudian juga kaldu blok Kita aduk rata Empal gentong siap disajikan Nah ini empal gentong siap disajikan Bersama dengan taburannya Ini daun kucai Kemudian juga daun bawang Dan terakhir adalah bawang goreng Mudah kan cara memasaknya Jadi empal gentong cirebon bisa hadir di rumah Anda Tidak pakai repot Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax